Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Ogi Gordal saya kasih tau 4 cara menghilangkan nama tikus di sawah kita masing-masing simak terus sebelumnya itu ya terima kasih buat sahabat yang sudah mengklik video ini ayo kita lanjutkan bagaimana caranya disini yang pertama masalah pemupukan di sawah kita masing-masing ya sahabat pertama ini Hai maksud saya sini ya gunakan pemupukan secara bertahap ya sahabat misalkan kita biasa memupuk padi dengan ukuran 50 kg urea ataupun apapun itu namanya kita bisa memakainya tiga kali atau empat kali pemupukan sahabat apa maksudnya saya bilang begini ya sahabat biar padanya tidak cepat gemuk sebab kalau padi cepat gemuk pastinya tikusnya suka dan cepat menyerang padi pesawahan kita ya sahabat dan yang kedua ya apabila nomor satu dilakukan dilaksanakan tikusnya masih menyerang tanaman padi kita ya baru kita gunakan cara kedua yaitu sahabat keringkan air sawah kita atau sebaliknya penuhi pesawahan kita dengan air kenapa saya bilang keringkan air pesawahan kita ya keringkan air sawah kita ya biar predator tikus itu masuk seperti ular musang merah yang sehingga si tikusnya takut masuk ke sawah itu guna pengeringan air sawah kita atau sebaliknya kita masuki air pesawahan kita dengan penuh ya biar si tikusnya ini susah masuk itu maksudnya ya sahabat kalau kita airi pesawahan kita secara penuh ya penuh airnya maksud saya sahabat dan eh setelah kita airi pesawahan kita atau kita keringkan berselalu bersihkan pematang-pematang sawah kita ya sahabat biar si tikusnya tidak nyaman sebab si tikus itu suka banget di celah-celah rumput sehingga dia bisa bersembunyi disana kalau pematang sawah kita selalu bersih Insyaallah aman dari gangguan tikus dan apabila nomor dua tadi sudah dilaksanakan masih ada tikusnya baru kita gunakan cara ketiga sahabat ini yang jarang sekali kita lakukan ya sahabat seperti misalkan kita mencari syariat atau kita mencari doa-doa atau mencari air atau mencari kemanjahan bakar kemanjahan seperti zaman-zaman nenek moyang kita ya sahabat atau tertua-tertua kita dulu ya sahabat apalagi sekarang sudah banyak bertebaran doa-doa di YouTube YouTube ya seperti ada yang saya lihat itu ya bisa juga dengan kita gunakan ini ya eh misalkan tanaman tadi kita perlu diingat dengan doa-doa ya misalkan baca bismillah dulu ya sahabat dan surat al-fateha siapkan abunya kayu bakar ya atau eh abunya di dapur itu kalau orang Jawa juga bilang ya au pawon gitu dengan ditambahin garam pasir kemudian campurkan semuanya lalu bacakan surat yasin tiga kali udah itu tiupkan pada campuran tersebut kemudian taruh di pojok tiap sudut sawah sambil kita berdoa kepada Allah subhanallah apa yang kita niatkan biar hama-hama tikus atau hama-hama lainnya menyingkir dari pesawahan kita sahabat ya kalaupun ini masalah keyakinan lagi ya sahabat kalaupun nomor tiga tadi itu masih saja eh tikusnya menyerang pesawahan kita baru kita gunakan cara keempat ya sahabat cara keempat ini seperti pemasangan pagufon atau rumah burung hantu sebagai predator alami ya seperti tadi kita lihat ada ular biarin aja ularnya di sawah sahabat ya sebab itu adalah predator alami atau bisa juga kita gunakan racun tikus ya misalkan kita gunakan racun tikus juga harus terus menerus sehingga si tikusnya mulai berkurangan atau mulai kurang ya sahabat di pesawahan kita sehingga tikusnya kita juga akan takut atau bisa kita masukin racun ke dalam lubang tikus tersebut dan ditutupin baru ditutup Insyaallah tikusnya juga bakalan mati itu sih sahabat ya secara yang keempat tadi jangan lupa semuanya semoga pesawahan kita semuanya bagus tapi diantara semuanya hanya satu yang saya belum melakukan ya saya jujur aja yaitu dengan hat ini pakai doa atau syariat itu jarang pernah aja sekali saya lakukan di sawah saya ya tapi alhamdulillah lumayan ampuh eh cara-cara tersebut ya harus diingat ya sahabat terima kasih sudah nonton sampai sekarang ya atau sampai detik ini semoga bermanfaat dan berjumpa sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh